Intro Valerie Taniati, top 7 kompetisi memasak tahun 2022 berusia 26 tahun ini 3 April lalu tereliminasi setelah mendengar kabar anaknya sakit saat membuat duplikate disc daging domba yang didemokan Chef Budi di babak pressure test. Perempuan asal Sumatra Utara ini 7 kali menang tantangan memasak dan hanya 2 kali masuk pressure test hingga diduga netizen akan menjadi juara. Valerie yang menikah dengan Albert Fadil pada 2017 dan dikaruniai seorang putri berusia 2 tahun ini disebut netizen penampilan dan wajahnya mirip artis Korea Jeannie Ann Mix. Benarkah Valerie Taniati mengikuti kompetisi memasak di TV karena ingin jadi selebriti chef? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Fee? No Secret Oke kita sudah bersama dengan Valerie, hai Hai, coba kita lihat artikelnya apa yang sedang dibicarakan tentang Valerie yang pertama adalah 9 protet menawan Valerie, top 7 Master Chef itu, season 9 gitu ya. Kamu gimana? Ternyata kamu berhenti cuma sampai di top 7. Oh lumayan kaget sih kalau. Lumayan kaget? Iya, karena aku pengennya itu minimal sampai safe jacket tapi cuma sampai top 7 tapi udah bersyukur juga. Bersyukur. Apa-apa yang paling berkesan pada saat kamu ikut kompetisi itu? Berkesan mengenal orang-orang baru, ketemu juri-juri yang aku lumayan fans juga sama mereka. Oh fans, aslinya mereka gimana kan kamu lihatnya di TV kemarin-kemarin tuh? Pas di TV sih aku lihatnya agak judus ya tapi aslinya itu they are so friendly. Oh judusnya hanya ini ya untuk kepesertaan dalam keuntuhan kompetisi gitu ya. Terus itu yang paling berkesan. Terus ada apa lagi kejadian pada saat kamu masak yang kamu ingat banget gitu yang buat kamu tuh ini. Paling berkesan itu pas kemenangan pertama aku di tantangan Jepang ya aku buat mochi tapi aku belum pernah bikin sama sekali. Belum pernah bikin mochi sama sekali. Emang enang, jadi berkesan banget sih. Berkesan banget sih. Kamu emang suka masak dan emang pengen jadi apa sih cita-citanya kenapa kamu ikut kompetisi ini? Sebenarnya masak lebih ke passion, lebih ke hobi ya. Aku udah suka masak dari umur 10 tahun, aku lihat maimam masak jadi aku kepoin di dapur terus jadi hobi jadi suka masak juga. Pernah ada kursus-kursus gitu gak untuk masaknya? Kursus sih enggak. Enggak, jadi emang udah cuman gitu? Emang amatir suka masak di dapur, cari-cari resepi di Youtube jadi coba-coba sendiri. Suami bilang apa waktu kamu ikut kompetisi ini? Suami sangat support sih, walaupun harus karantina ya. Iya, itu berapa hari? Setengah tahun aduh, enam bulan. Sama sekali gak boleh pulang? Iya, gak boleh pulang. Video call-an aja? Iya, itu cuma pas weekend. Karena pas weekend handphone kita baru dibalikin kan. Astaga. Ini ada videonya waktu dia tereliminasi ya. Kenapa dia bisa tereliminasi? Benarkah karena dia kepikiran anaknya sakit waktu itu? Coba kenalan yang berikut. Sedih ya? Sedih lagi. Sedih lagi. Sedihnya kenapa? Sedih karena ikut kompetisi kan salah satu patient aku juga. Tapi at the time anak aku sakit. Jadi kayak pikirannya kemana-mana. Tapi aku bersyukur setelah pulang ke rumah ketemu lagi gitu. Jadi terobatilah. Jadi ini adalah pilihan yang ya buat seorang ibu ya berat juga ya gitu ya. Gimanapun mau apa gitu anak tetap kepikiran. Sakit apa sih anak? Sebenarnya simpel. Cuma demam. Cuma pas nama akunya gak pernah sakit sama sekali. Jadi mungkin kangen juga. Jadi kayak yaudah. Yaudah deh gitu ya. Terus habis itu sekarang kamu rencana kedepannya mau ngapain nih? Sebelumnya emang ada bisnis FNB juga. Jadi ya lebih expansi juga. Ke banyak kota gitu aja sih. Ada keinginan lagi untuk balik lagi ke situ ketemu teman-teman juri-juri? Ada sih kita ada. Kumpul-kumpul juga sometimes. Cukup happy sih. Ya great experience sih for my life. Jadi sedih tapi yaudahlah ya. Anaknya cuma sakit demam doang. Iya. Saulah khawatir. Terus suami sendiri bilang apa? Setelah kamu ikut kompetisi. Terus orang juga banyak fokus. Karena tadi kamu bilangnya kayak apa sih? Artis Korea gitu ya. Banyak yang fans. Sebenarnya banyak yang gak nyangka kalo dia tuh udah punya anak satu. Suami cemburu gak? Dia orangnya emang cuek sih. Cuek ya? Cuek tapi sayang lah. Oke. Cuek pasti sayang. Abis ini kita mau challenge dia untuk memasak. Ini salah satu menu tips untuk berbuka puasa ya. Selain berikutnya jangan kemana-mana. Tetap di Rupi Indah. Sikerasi. Wah sedih. Sikerasi. Sikerasi. Sikerasi.